Dinas Kooperasi dan UUKM Lombok Timur meminta rumah potong hewan harus menerapkan sistem sertifikasi halal. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kehalalan produk, terutama pada saat melakukan penyembelihan hewan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lombok Timur, Safuan. Produk halal sudah menjadi permintaan semua negara, di mana standar dan kualitasnya harus terpenuhi. Melalui penerapan sertifikasi halal, produk UMKM diharapkan semakin terjamin dan tentunya akan memiliki nilai tambah untuk memperluas jaringan distribusi hingga ke pasar nasional. Bagi produsen dan konsumen, sertifikat halal adalah tanda pengenal yang penting untuk menjamin produknya memenuhi standar kehalalan yang diakui oleh umat muslim. Selain itu, rumah potong hewan termasuk dalam produk kategori jasa yang wajib memiliki sertifikasi halal. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sertifikasi halal wajib dimiliki oleh rumah potong hewan sebelum 17 Oktober mendatang. Untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat, pihaknya akan menggandeng dinas peternakan dan kesehatan hewan untuk ikut serta melaksanakan sosialisasi penerapan sistem sertifikasi halal. Sehingga petugas yang ada di rumah potong hewan bisa mengikuti regulasi pada saat pemotongan hewan sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat dalam menjalankan usahanya, produk yang dihasilkan bisa dijamin kehalalannya. Untuk yang membesarkan harus mempunyai laban halal Indonesia, terutama produk-produk yang menggunakan bahan-bahan seperti daging, olahan daging, dan sebagainya. Koordinasi dengan dinas terkenakan, kira-kira pelaku-pelaku usaha kita, terutama yang ada di tempat pemotongan hewan ini. Jadi kita utamakan seperti itu, sehingga mereka dalam melakukan usaha itu, produk yang mereka hasilkan dijamin kehalalannya. Termasuk pada saat pemotongan misalnya kan, di situ ada tata utangnya sebagainya, sehingga tata utangnya bisa sesuai dengan apa yang dipesatkan.